Halo, Assalamualaikum semuanya Kali ini aku bakal ngebahas beberapa culture shock Yang ternyata bisa aku alamin sebagai Indonesian yang hidup di Brunei selama hampir 2 tahun ini Yang kadang-kadang bikin geli, awkward Dan in some point itu kritikal banget kalo sampe kita gak tau Karena berakibatnya cukup fatal Indonesia dan Brunei itu kan sebenernya deket banget jaraknya Rumpunnya juga sama-sama Melayu Gimanapun juga tetap ada hal-hal yang berbeda diantara dua negara itu Jadi, let's jump right in Oke, hal yang pertama culture shock yang beberapa kali aku alamin Tapi sekarang aku udah terbiasa adalah Untuk cewek-cewek disini, kalo kalian ketemu kenalan kalian, ketemu temen kalian Itu kan biasanya cipika-cipiki tuh Ini juga sama, cipika-cipiki Tapi yang bikin beda disini tuh cipika-cipikinya itu adalah 3 kali guys Jadi kalo kalian starting dengan sebelah kiri, kalian juga akan berakhirnya di kiri gitu Beda banget sama di Indonesia yang cuma 2 kali Dan itu adalah salah satu pengalaman culture shock yang cukup awkward Tapi juga kadang geli sendiri Karena ketika kalian terbiasa dengan cipika-cipiki dua kali Dan kan orang Brunei, ketika kalian cuma kiri kanan, terus kalian tarik pipi kalian Dan mereka masih mengharapkan untuk once more gitu Itu sering banget dan itu cukup menggelitik Kalo misalnya kita, itu terjadi sama aku Aku tuh akan kayak awkward juga kayak Eh, jadi nggak? Eh, jadi nggak? Gitu, jadi nggak gitu Tapi kalo misalnya aku melihat kejadian itu Aku melihat kejadian awkward itu Itu bikin sumpah, bikin geli banget Dan aku selalu kayak kebelet banget ketawa Kebelet ketawa gimana sih? It's so much fun sebenernya untuk melihat Tapi kalo itu terjadi sama aku Itu awkward gitu Jatuhnya awkward Dan yang lucunya lagi Itu aku sering yang terjadi sama aku sekarang adalah reverse culture shock Jadi ketika aku pulang ke Indonesia Dan aku cipika-cipiki sama temen aku Aku tuh selalu ingatnya tuh aku selalu tiga kali Dan itu awkwardnya sama sih Karena tapi aku pelakunya gitu Kayak aku yang maunya tiga kali Tapi mereka udah-udahan Terus kayak pengen Kayak gitu Sorry kepotong pamat ya guys Jadi culture shock yang lumayan sering kejadian disini adalah cipika-cipika itu di Brunei tiga kali Sedangkan di Indonesia itu dua kali Dan itu sebenernya adalah culture shock yang cukup lucu dan cukup awkward at the same time Yang kedua adalah masalah mengendara disini Jadi kalo di Indonesia Jadi ketika kita ngedim lampu Itu kalo di Indonesia itu artinya adalah sign kalo kita yang akan lewat duluan Kita yang akan ngambil jalan duluan Tapi kalo disini itu beda banget Malah kebalikannya Dan ini cukup penting banget untuk kalian ketahui Karena artinya tuh sebaliknya Kalo di Brunei ketika kamu ngedim lampu Itu artinya adalah kamu Membiarkan Apa namanya Kendaraan di depan kamu Atau diseberang kamu Untuk mengambil jalan Ketika kamu ngedim itu Normanya itu adalah Kamu berhenti Dan membiarkan kendaraan yang ada di depan kamu Atau diseberang kamu Untuk lewat Atau mengambil jalan kamu Itu Itu beda banget Dan itu cukup Cukup Critical banget Kalo kamu sampe gak tau Karena Bisa berakibat Fatal ya Bisa berakibat Tabrakan atau kecelakaan Karena ketika kamu masih dengan mindset Di Indonesia Dimana kamu ngedim Itu artinya kamu duluan Kamu yang ngambil jalan Sedangkan orang Brunei itu pahamnya adalah Kalo lo ngedim Berarti lo ngasih jalan ke gue Dan itu bisa Bisa fatal lah Pasti Jadi Itu yang kalian harus Bener-bener tau dulu Disini Kalian yang gak tau Ini cukup critical Kalian harus tau itu Oke Nah yang ketiga itu Masih Dalam Apa namanya Culture shock Dalam berkendara Jadi sebenernya ini mungkin Culture shock Yang cuma dialamin orang Indonesia Yang ke Brunei ya Mungkin kalo Negara-negara lain Ketika Brunei itu Mereka udah biasa Seperti itu Karena ini mungkin Culture nya mereka Di negara lain Terutama di Eropa Itu seperti ini juga Itu adalah ketika Kalian mendengar Sirine mobil Entah itu ambulans Entah itu ada orang penting lewat Jadi kalo di Indonesia itu kan Di Indonesia itu Kalo kalian denger Sirine seperti itu Itu adalah kesempatan kalian Untuk ngikutin dari belakang kan Instead of Kalian berhenti Dan mempersilahkan Sirine itu lewat Biasanya kalian akan Berjalan Atau kalian ngikutin Dari belakang Supaya dapet akses Lancar Murus Gitu kan Oh disini Sangat-sangat Gak boleh Seperti itu Dan dengan sendirinya Orang-orang disini Kalo denger ada Sirine di belakang mereka Apapun itu Sirine orang penting Sirine Apa Ambulans Sirine polisi Itu mereka akan Langsung menepi Dan mereka langsung Berhenti Gak ada yang menepi Terus jalan peran-peran Gak ada Kalo di Indonesia itu kan Beda banget ya Jadi Kalo kalian Orang Indonesia Kesini Ada sirine lewat Please stop guys Kalo misalnya itu Yang lewat adalah Keluarga kerajaan Kalian tuh bisa Diomelin Sama pas pampresnya Sama Ford Rider Kalian bisa diomelin Gitu Dan itu harus dicampkan banget Ketika ada sirine Menepi Dan berhenti ya guys Jangan ngikutin Dari belakang Oke Nah ini adalah Culture shock Yang sebenernya sih Aku gak shock-shock banget sih Karena aku emang Emang gak terlalu sering Melakukan ini gitu Aku gak pernah ngeliat Namanya orang itu Masak air Mereka pasti pake Air mineral Yang emang udah kemasan Gitu Yang udah jadi Untuk masak ya Untuk masak Untuk minum Untuk masak gitu Karena di Indonesia itu kan Masih banyak banget Orang yang masak air Dari keran gitu Mungkin karena juga Air pegunungan Indonesia Itu kan bersih banget Terus juga Masih murni Gitu Apalagi yang masih tinggal Di Apa namanya Di daerah-daerah itu Kan masih murni Banget Gitu Tapi kalo disini itu Sama sekali gak Ini adalah Latar belakangnya guys Karena air disini itu Gak terlalu bagus Gak sebaik di Indonesia Mungkin ya Gak semurni di Indonesia Karena aku dulu pernah Nyoba Naruh air keran itu Di Apa Gelas Yang pokoknya Keliatan Keliatan gitu Dan memang mereka Agak kuning gitu Kalo kalian mau masak Jangan pake air Dari keran Next culture shock Itu adalah Disini itu Di Brunei ini Terutama di Bandar Seri Begawanya Sering menemukan Pemandangan Sore-sore Orang tuh lari Lari di jalan Bukan lari dari kenyataan Atau bukan lari dari Kejaran guguk Tapi memang mereka Itu budaya Untuk olahraga Larinya itu Cukup besar ya Bagi di Indonesia Jadi mereka Menggunakan Fasilitas Tepi-tepi jalan Itu untuk berlari Dan biasanya itu Dimulai dari Pulang kerja Kayak jam 4 jam 5an Sampai dengan malam Bahkan kalo malam tuh Mereka biasanya pake Semacam Apa sih Lampu gitu ya Entah itu di kepalanya Entah itu di jaketnya Untuk menandakan Kalo ada orang yang lari Karena kalo pas gelap Takutnya mereka ketabrakan Tapi Hal yang paling Aku kadang kesel Dari orang-orang yang berlari Di jalanan ini Adalah mereka Gak sepenuhnya Berlari di tepi jalan Di trotor Di trotor Yang udah memang disediakan Gitu Tapi mereka kadang suka Ngambil 1 per 4 Atau 1 per 5 Dari wilayah Untuk Apa jalanan Yang untuk mobil Gitu Jadi kadang Yang untuk mobil itu Agak terhambat Gitu Karena mereka harus Harus menghindari Para pelari ini Dan Dan lebih parahnya lagi Kadang misalnya Mobilnya dari arah sini Mereka larinya ke arah sini Gitu Jadi Apa ya Ya emang Oke Kalo orang-orang yang lari itu Pasti akan kita dahulukan Kayak gitu Tapi kan juga Jangan mengganggu yang lain Gitu Maksudnya jangan mengganggu Para pengendara mobil Itu karena menyebalkan banget Gitu Mereka Mungkin mau membudayakan Hidup sehat Tapi In the same time Mereka membahayakan dirinya sendiri Dan tidak berlari Di track yang tepat Itu sih yang paling menyebalkan Tapi basically Budaya mereka untuk berlari itu Cukup bagus Culture shock Yang selanjutnya ini Ini adalah Ini juga mungkin Di negara-negara lain Ini bukan menjadi culture shock Buat mereka Cuma khusus di Indonesia aja Karena disini itu Pejalan kaki itu Adalah Pengguna jalan nomor satu Yang selalu diutamakan Jadi ketika Apa namanya Kalian mau nyebrang Asal di tempatnya ya Asal ada di zebra cross itu Kalian akan didahulukan Walaupun enggak Disini tuh jarang Ada yang Apa namanya Lampu lalu lintas Yang dipencet Tandanya kita mau Nyebrang tuh Jarang ada Tapi Ketika Kita tahu Di sebelah kiri kita ada orang Atau di sebelah kanan kita ada orang Mau nyebrang Seburu-buru apapun mereka Mereka pasti akan berhenti Dan mempersilahkan Orang Pejalan kaki itu Untuk menyebrang Gak ada excuse sama sekali Mereka harus Bener-bener berhenti Dan orang menyebrang pun Gak ada rasa Takut ditabrak gitu Karena Mereka udah tahu budayanya Pasti mereka akan berhenti Mempersilahkan mereka untuk lewat Gitu Misalkan kalau di Indonesia Boro-boro Boro-boro gitu Kita tuh harus kayak kejar-kejaran Ya gua duluan, gua duluan, gua duluan, maaf, 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 maaf gitu Dan ditintin, tintin terus Jadi Itu sih It's a good thing Culture shock yang kayak gitu tuh It's a good thing Nah selanjutnya ini Culture shock yang ada di resepsi pernikahan guys Jadi Kalau pernikahan ala-ala Brunei itu Yang bikin beda sama yang di Indonesia adalah How they treat tamu keluarga laki-laki dan tamu keluarga perempuan Jadi kalau di Indonesia Ya kalau kita resepsi itu kan Kita nyewa satu gedung Udah nyampur aja disana Salaman semua Mau keluarga cewek, mau keluarga cowok Mau kenalan keluarga cewek Mau kenalan keluarga cowok Mau semuanya Tumplek, plek, plek, plek Di satu ruangan kan Kalau disini enggak guys Jadi disini itu Tamu keluarga cewek dan tamu keluarga cowok Itu dipisahin ruangannya Walaupun mereka nyewa satu ballroom misalnya Di satu hotel Itu harus ada sekatnya Mereka gak boleh bertemu Entah kenapa Sampai sekarang aku enggak tahu jawabannya guys Aku enggak pernah sebenarnya bener-bener ke resepsi Tapi pernah aku ada di satu hotel yang sama Waktu itu ada resepsi Dan itu kenapa disekat? Aku sempat tanya itu kenapa Iya karena disini Tamu keluarga cowok dan tamu keluarga cewek itu selalu dipisah Buat kalian yang tahu jawabannya Please leave some comment Karena sampai sekarang aku tuh enggak tahu jawabannya Tahu-tahu aja kayak gitu Nah yang terakhir Ini adalah culture shock Yang aku juga sempat awalnya kaget Tapi lama-lama yaudahlah ya gitu Ini juga berkaitan dengan isu yang belakangan ini terjadi sebenarnya Tentang buka tutup hijab Jadi kalau disini tuh buka tutup hijab itu bukan hal yang wow Bukan hal yang sesuatu yang super Sering banget sih ngeliat orang yang buka tutup hijab itu Sering banget Misalnya di satu tempat aku ketemu orang ini pake hijab Padahal bukan acara-acara kagaman enggak gitu Dia pake hijab beberapa kali Terus nanti ketemu lagi di acara lain Dia udah buka hijabnya gitu Dan itu biasa Itu biasa terjadi Dan hal yang lucunya lagi satu lagi adalah Disini tuh sering banget aku ngeliat pemandangan Dimana orang pake hijab Tapi pake lengan pendek Pake kaos gini Nah itu cukup Pertamanya aku tuh amaze Kayak aku tuh pertama kucek-kucek mata gitu Kayak lah bener gak sih nih orang pake hijab gitu Kayak Ya itu adalah hal yang pasti akan kita pertanyakan Kalau itu terjadi di Indonesia Tapi tidak disini teman-teman Karena disini tuh itu pemandangan yang biasa Buka tutup hijab It's not really something that should be exaggerated Bukan hal besar Dan tidak terlalu dipermasalahkan gitu Dengan masyarakat sekitar Aku gak berusaha membelakan pihak manapun Tapi itu memang yang terjadi disini Tapi yang paling lucunya Itu adalah yaitu yang aku bilang Beberapa dari orang-orang itu suka pake hijab Tapi pake kaos yang pendek gitu Jadi agak lucu ya I don't know Agak lucu aja itu Itu Tapi lama-lama kalian akan terbiasa dalam pemandangan seperti itu Dan kalian akan memakluminya So guys it's a wrap Jadi itu adalah beberapa culture shock Yang aku alamin Sebagai orang Indonesia Yang udah hampir 2 tahun tinggal di Brunei Nah kalau misalnya kalian ada Misalnya kalian gak setuju sama hal ini Atau kalian ada yang mau kalian tanyain ke aku Go ahead Leave some comment down below Kalau kalian juga mau kasih feedback Juga silahkan teman-temanku Jadi Lagi-lagi nih Moral message-nya adalah Gak selamanya yang deket-deketan itu Sama guys Tetep aja ada culture shock Yang bener-bener bikin A shock Okay guys So hopefully you guys can get something from this video Thank you so much for watching And I'll see you next time Stay positive guys See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax